Halo Weekend Warrior, berjumpa lagi bersama saya Ade Nah pada episode kali ini, saya mau ngebahas teknologi yang ada pada ban Maxxis Khusus yang mountain bike ya, karena di road bike juga ada teknologi-teknologinya Jadi supaya kalian para mountain biker gak salah memilih ban Sesuai dengan disiplin sepeda yang kalian geluti sekarang Pertama-tama yang kalian perlu ketahui adalah Anatomi dari ban Maxxis itu sendiri Yang pertama itu ada beat, yaitu kawat yang berfungsi untuk mengunci ban pada rim sekalian Kemudian ada casing, yaitu bagian yang menghubungkan dari beat ke beat Artinya dari kawat satu ke kawat lain Kemudian ada thread, yaitu permukaan atau tapak dari ban itu Kemudian ada punchster protection dan sidewall Punchster protection sendiri adalah bagian yang menahan atau memberi proteksi terhadap tusukan Sedangkan sidewall adalah pinggiran dari ban itu sendiri Tetapi komponen yang paling utama adalah beat, casing, dan thread Oke ingat, tiga itu adalah komponen yang paling utama Teknologi pertama yang akan kita bahas pada ban Maxxis adalah WT atau WT atau Wide Trail Jadi ini adalah teknologi di mana ban ini hanya bisa digunakan pada rims dengan lebar 3-3,5 mm Jadi dengan adanya teknologi WT ini, ban yang terpasang di rims itu bentuknya lebih kotak Dan tentunya menambah grip pada saat bersepeda Selanjutnya adalah TPI atau thread per inch Yaitu mengacu pada lebar dan kerapatan jahitan pada 1 inci persegi di casing Jadi semakin rendah angka TPI, maka jahitannya akan semakin jarang-jarang dan semakin besar Nah ini membuat ban itu semakin lebih kuat dan juga tahan terhadap tusukan Tetapi jika angka TPI semakin tinggi, itu artinya kerapatan jahitan itu lebih halus Dan jahitannya itu lebih tipis-tipis teman-teman yang ada pada casing Sehingga memiliki bobot yang lebih ringan dan lebih smooth Tentunya proteksinya jika dibandingkan dengan angka TPI yang lebih rendah, itu kalah Jadi semua ada timbal baliknya Jika TPI rendah, lebih kuat tapi lebih berat Jika TPI tinggi, lebih ringan tapi tidak begitu kuat Nah kemudian selanjutnya ada Silkworm Yaitu proteksi yang memisahkan antara thread dan casing Jadi ada layer tambahan yang berfungsi untuk menambah ketahanan Selanjutnya ada Silk Shield Yaitu proteksi yang diberikan dari beat to beat Berbeda dengan Silkworm tadi yang hanya di bawah thread saja atau di bawah permukaan ban Silk Shield ini keseluruhan Jadi termasuk sidewall juga teman-teman Antara beat satu ke beat satunya lagi Kemudian ada Double Down Yaitu Dual Play Casing dengan 120 TPI pada sisi samping ban Sehingga menambah proteksi Nah biasanya ini diperuntukkan untuk Downhill dan Enduro juga Untuk melewati medan-medan yang berat lah Tapi ada lagi nih Proteksi DH Casing Yaitu Dual Play sama juga Dual Layer Tapi dengan angka TPI yang lebih rendah dibanding dengan Double Down Yaitu 60 TPI Jadi otomatis beratnya juga bertambah ya Jadi kalau kalian melihat ban Maxis dengan logo DH Casing Itu otomatis lebih berat tapi lebih kuat Selanjutnya adalah e-bike teknologi Seperti yang kita tahu e-bike sendiri sudah banyak tersedia di pasaran Maka dari itu para pencipta komponen juga berlomba-lomba Untuk membuat komponen yang kompitable dengan e-bike Nah e-bike ini sangat berat teman-teman Makanya ada fork khusus e-bike Pada bagian ban Maxis juga mengeluarkan ban dengan teknologi khusus Yang diperuntukkan untuk e-bike Jadi dengan bobot yang berat tadi Kita bisa tetap menggunakan dengan nyaman Kemudian yang paling terkenal adalah EXO Dimana lapisan tambahan yang memiliki cut resistance Dan juga kikisan pada sidewall ban Jadi dia ada tambahan karetnya gitu teman-teman pada sidewall Sehingga terhindar dari cubitan dan benturan yang keras Jadi cubitan ban itu kayak ban itu kecepit gitu loh Di atasnya EXO ada EXO plus Dimana ini yang paling ngetrend sih sebenernya Yang merupakan gabungan antara silk shield dan EXO Sehingga didapatkan proteksi dari bit ke bit yang lebih maksimal Jadi kalau kalian nanya lebih bagus mana EXO atau EXO plus Ya udah jelas EXO plus gitu Karena proteksinya lebih banyak dibanding EXO doang Oke? Teknologi yang tidak kalah penting adalah komponen Nah di ban maxis sendiri terdapat 3C triple compound mountain Dimana pada setiap ban yang memiliki logo 3C Itu artinya terdapat 3 jenis komponen di ban tersebut Ada soft, hard, dan medium Jadi buat kalian yang pakai ban maxis yang tidak ada logo 3C nya Artinya komponen dari ban kalian itu biasa-biasa aja Bukan komponen khusus gitu 3C triple compound ini dibagi menjadi 3 teman-teman Yang pertama ada 3C max speed Yaitu komponen yang didesain untuk cross country Ini lebih mengedepankan rolling resistance yang rendah Sehingga dapat meluncur dengan kencang Dengan tetap menggunakan 3 bagian komponen tadi Yaitu soft, medium, dan hard Sedangkan 3C max terra menawarkan komponen yang lebih lembut Jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar Pada 3C max terra di bagian side wall itu terdapat hard komponen lagi Sehingga dia lebih kuat teman-teman dibanding max speed ya Kemudian yang terakhir adalah 3C max grip Ini adalah komponen yang paling soft dibanding sebelum-sebelumnya Dimana mengedepankan grip tetapi rolling resistance nya sangat tinggi Seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini Di side wallnya itu hard komponennya lebih tinggi teman-teman Sehingga juga menambah proteksi yang lebih pada ban ini Jadi buat kalian yang tidak tahu apa itu rolling resistance Itu adalah hambatan dari perputaran ban Jika kalian memiliki ban dengan grip yang tinggi Sudah pasti rolling resistance nya tinggi juga Sebaliknya Jika kalian memiliki ban dengan rolling resistance yang rendah Artinya dia lebih ngacir nih jika digunakan Pasti grip nya gak gitu nempel teman-teman Jadi dia selalu mengikuti Jadi teman-teman tidak bisa memilih ban dengan grip yang mantep Tetapi rolling resistance nya rendah atau ngacir Itu tidak ada untuk saat ini Gak tahu nanti ke depannya ya Jadi buat kalian yang ingin membeli ban Perhatikan juga komponennya Jangan sampai salah dalam memilih komponen Disesuaiin aja Kemudian pernah ada muncul pertanyaan nih Kak ban maksis saya kenapa logonya warna putih Sedangkan yang dijual di pasaran adalah warna kuning Apakah yang warna putih ini KW? Itu sama sekali enggak teman-teman Jadi untuk ban maksis dengan tulisannya yang warna putih Itu adalah ban bawaan dari full bike sepeda kalian Artinya dari pabrik itu pasti memberikan ban maksis dengan tulisan warna putih Berbeda dengan ban maksis warna kuning Itu adalah ban yang dijual terpisah yang beredar di pasaran sekarang Jadi gimana teman-teman sudah ada bayangan mau ngambil ban maksis yang seperti apa Oh iya jika saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah Sekian video dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan ingat beli yang kalian butuhkan Bukan yang kalian mau Sampai jumpa di episode selanjutnya Dan jika kalian menyukai video ini Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian Yang belum tahu soal teknologi yang ada pada ban maksis Sampai jumpa Dan see you Bye bye